Halo Malaysia, terima kasih kerana menonton channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net Terkini, Sajat tukar nama kepada Bella Sajat tukar nama kepada Bella selepas berjaya melarikan diri ke Bangkok, Thailand, usahawan kosmetik dalam buruan Muhammad Sajat Gamaruz Zaman, 36 tahun atau lebih dikenali sebagai Nur Sajat, dilaporkan mengguna nama popular terbarunya Bella. Nama glamour itu terkenal dalam kelahan rakannya yang juga dilaporkan berperwatakan sama seperti Nur Sajat. Sumber memaklumkan skuad khas Sarian Metro bahawa hasil risikan dilakukan pihaknya Nur Sajat kini berlagak dengan kad pelarian suruhan jaya tinggi pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian yang dikeluarkan ibu pejabat badan itu di Bangkok. Dia naik tocang juga sebab dibantu negara tertentu dan pihak UNHCR di Thailand. Biarpun dalam proses pemantauan pihak imigresen negara itu yang mana dia perlu melaporkan diri setiap 14 hari, Tetapi, Nur Sajat dilaporkan aktif beraktiviti di negara itu selepas dibebaskan dari tahanan. Kebanyakan aktiviti dilakukannya di dalam kondominium mewah itu, sesekali kita dapat lapor, Nur Sajat keluar bersama rakan-rakan yang membantu dan melindunginya, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, sumber sama berkata Nur Sajat sebelum ini menggunakan pembantunya di Malaysia untuk mengelirukan pihak perkuasa yang memburunya selepas gagal hadir ke mahkamah di Sya'alam Selangor. Dia gunakan pembantu untuk memuat naik statusnya di Instagram konon ada di Dangabai, Johor pada 29 Ogos lalu. Sekian, bye-bye.